Pemirsa banjir merendam permukiman Sukup Baru, Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Banjir ini akibat tanggul jebol. Pasca dilanda banjir sore tadi, warga mulai membersihkan rumah mereka dari sejumlah material yang terbawa banjir. Pembersihan diutamakan di kawasan jalan permukiman. Selain dibantu petugas, gabungan dari Sari Jawa Barat, sebuah ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi warga yang membutuhkan bantuan kesehatan. Pemerintah kota Bandung masih mendata kerusakan akibat luapan sungai Cicalobak. Dilaporkan tidak ada warga yang mengungsi, mereka memilih berjaga-jaga di rumah mengantisipasi banjir susulan. Banjir menerjang kawasan permukiman warga di kawasan Cijambe, Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat sore tadi. Banjir yang menggenangi salah satu sekolah dasar mengakibatkan warga terpaksa mengevakuasi siswa di tengah derasnya arus. Selain siswa, dengan peralatan seadanya, warga mengevakuasi warga di jalan Sukup Baru. Dampak jebolnya tanggul, banjir juga menggenangi sekolah dasar negeri 106, Aji Tunggal Cijambe. Terlihat dari video amatir, sejumlah siswa SD panik saat banjir mulai memenuhi ruang kelas mereka. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengakibatkan jalan menuju Pasar Induk Gede Bage Bandung, Jawa Barat, Macet. Banjir setinggi 50 cm ini, selain merendam jalan raya, mengakibatkan SPBU di jalan Soekarno-Hatta terpaksa ditutup. Banjir ini terjadi karena derasnya hujan dan tumpukan sampah digorong-gorong. Selain merendam jalan raya, bulan 107, Aji Tunggal Cijambe . Semangin jalan raya. Bagaimana caraекторnya ada masa di India, dengan membuat meski perutasi terhadap dan sumpah di negatif petang. selamat menikmati